halo halo beneng lagi udah lagi sekarang ini gimana udah habis semua Oh penagihan Oke berapa apa-apa apa-apa makan Aduh kemaleman lanjain makannya dasar kalau mau wadun rambut-rambut dong rambut ajar tuh seperti biasa bantar kacang bagaimana kacang hari ini hancur kacang hancur lemas amat kok hancur molo Iya maka ingin matuh berapa sekarang penjualan ini bunyik cantik kebab bunyik jelek sedang bos yang tercantik berapa sekarang ah mah kurep beli sama bandar berapa maaf antar biasa berapa ya Selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya sekali lagi yang belum sugerik-sugerik ya karena sugerik juga gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video sih bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya dan di malam hari ini pantauan kita yang belanjaan cabai mahal ya Apakah bisa mengikuti harga belanjaan untuk yang perlu belengkap ikutin aja videonya sampai selesai apa-apa-apa makan wadudah kemaleman lanjain makannya jasa kalau mau wajon rambut-rambut dong rambut gua lagi liatin baik tukang nasi diajak ngomong baik aduh-aduh malu rambut orang mau putih semua ngobrol semangat lah iya kopi pesan kejanda gua mungkin bini lontal lo had ya rasar-rasar di malam hari ini ya terlihat sepi sekali ya bener-bener sepi udah beberapa hari ini masih sepi sekali ya mungkin karena apa-karena apa kita kurang mengetahuinya ya ada yang bilang katanya di pasar induksi Bitung ini mahal biaya keluar parkirannya katanya ada yang nggak ada bakal parkirannya sempit nah seperti itu ya makanya udah beberapa hari ini pasar induksi Bitung sepi untuk harga kacang ya jaman yang ke-8.000 itu salah satu kacang yang tercantik sedunia ya dan untuk timun ya kalau timun bandana udah laku dan ke-4.000 lagi udah ada peringkat penaikan dan untuk ini salah satu boncis dengan harga boncis sekarang lagi berada di posisi masih imbang ya masih diangkan Rp6.000 dan untuk mengkol ini mengkol Garut ya pol Garut harganya di Rp3.000 ya untuk mengkol Medan harganya ini nah di Rp100.000 ya tapi ada ada yang 90 ada yang 80 ya no mengkol dan untuk sasin ya perdaunan ya yang ini dijual Rp50.000 satu kantong nih dengan berbat-bersih 80 kilo ya restan ya yang ini dijualin udah 2.000 cengko untuk samponya di depan sana masih numpuk harga sampo sekarang cuman diangka Rp3.000 ya sampo ya dan ini banyak sekali labu ya ini labu DN mulai ini numpuk nih kita deketin ya jagung masih diangka Rp6.000 dan ini labu TN harganya di Rp4.000 ini berbin kayak gini bos berbitu itu 9.000 berbis kalau labu kilon di Rp2.000 ya lalu labu yang apa yang kantongan Rp60.000 dan ini anda paksa di depan kita harga paksa masih lemah ya masih diangkat Rp3.000 Rp2.000 ya dan ada cipir harga Rp8.000 lonceng masih diangkat Rp15.000 rupiah saja dan untuk kuartal medan 6.000 beras lagi masih diangkat Rp100.000 Rp1.000 saja ya hai 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 tomat baru turun tuh satu engkel lagi tomat selada keriting harganya lagi kendor ya lagi 4.000 selada keriting sup dan naik mobil ya selada keriting lagi murah bos sekarang lakunya cuma 3.000 tapi brokoli masih bertahan brokoli diangkat Rp13.000 ya dan untuk kembang kolnya kalau yang kerawang masih diangkat Rp5.000 ya yang kerawang ya tapi kalau Subang Bandung Rp3.000 pun susah ngejuangnya kembang kol banyak nih ini kembang kol kerawang juga tuh ya Hai Bang kalau kerawang juga harganya kembangnya cuman diangkat Rp5.000 ini udah tawaran lama yang belanja tawarannya aduh parah banyak tawarannya Rp3.000 perak nih ini kerawang nih kembang kol kerawangnya jagung juga ya dan langsung untuk di dunia persayuran ini salah satu tarang bulat bolham yang Rp5.000 ya carang bulat apal Rp8.000 carang bulat lakbet itu sama diangkat Rp6.000 ada pacang tanah juga nih pacang tanah yang Rp15.000 dan untuk tomatnya banyak di kita juga ya ini kardusan tomat nih tuh tuh tomat banyak tuh tuh tomat Rp8.000 ada yang Rp7.000 tomat untuk marah masih seperti biasa harga parah itu masih di Rp5.000 ya dan oyong yang tercantik masih di Rp6.500 tarang barten dengan ke Rp6.000 tarang merah masih di angka Rp5.000 ya Hai masih belum ada pergerakan yang hebat ya malah semakin menurun karena pasar di malam hari ini terasa sepi banget buat saya dari sore dari maksudnya untuk di dunia percaya bentar dulu nungguin mentoknya ya kalau sekarang Mak ini belanjaan 38 bos sampai sini habet alam 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 dan untuk kentang ya untuk kentang emang lagi kosong kentang ini di yang harganya sampai di angka Rp16.000 Bandung pun Rp15.000 ya ya lagi viral kalau gue centeng eh buat Anu apa namanya buat kentang ya sekarang kita bacaan aja dulu ntar baru kita nanya-nanya para bandar para yang belanja ya tanya-tanya ntar Tuhan bawang selain dulu ada naik mobil ya acaran di Rp17.000 rupiah ya kalau selainnya tewek itu jangka Rp20.000 rupiah nah ini banyak yang nanyain bulat apel gimana ini bulat apel nek harganya Rp8 jauh-jauhnya kayak bapak jagung wartawan medan beres lagi tomat Pak Coy masih banyak Ajar tuh seperti biasa Bandar kacang bagaimana kacang hari ini hancur berapa sekarang penjualan Rp7.000 super ah itu timun 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 mereka 4.000 oke tasif makasih salam salam buat orang nah sekarang kita mau nanya jenteng sasin ya eh jenteng apa namanya ono buncis ini buncis cantik apa buncis jelek sedang bos yang tercantik berapa sekarang ah mah fiturep beli sama bandar berapa maaf antar biasa berapa ah ah itu berapa sih 4000 yang bener lu gua emang murah murah ya ampun kunciknya jenis capeknya habis-habis buh 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 sama sih nawar 4.000 ya orang sama 6.000 belinya mendapat keuntungan kita Oke dah makasih moyang siap Aduh Aduh pacang tanah tuan bawang seledri ini engkol daerah ada apa namanya nih jengkol biji ya ini jengkol jengkol kulit harga 5000 jengkol biji ada yang dari 15-20 ribu ya untuk meninjoknya 15.000 dan meninjok 10.000 dan asem mecaran 10.000 rupiah neng apa neng apa neng apa neng kau bener kau bener aku lu di 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 jenimong bapak amat ke makan amat abc am amin aku sih makanan aduh nasi duduk aduh-aduh tidak berada di luar ya baso lagi pada kontes baso malang dan baso biasa ya Sredri dan daun bawang acaranya masih seperti biasa ya masih 15 daun bawang saya dirinya masih di 20 ya 20.000 ya ada genjer petai ya boteng masih jangka 200 ya di depan kita ini kan ada bawang ya bawang harganya ini masih belum ada peringkat ada pernaikan bos masih harganya masih ada yang 20 ada yang 18 ya kalau bawang batunya mah cuman Rp15.000 maja juga sama ya tuh dan untuk disini disebelahnya ada bawang kating bawang kating masih harga jualan masih kayak kemarin sebelum ada ada pernaikan ya masih di 35 sama buang bayi 25 Aduh haduh sosial mematih kuisang bos sosial betul ya parah gosin ya kita bicarakan untuk di dunia percayaan ya saya belum ada cabai apa-apa ini cabai Orekita dan CMK ya untuk cabai caplak cabai hijau belum pada dibeli yang tapi harga kosong berat kalau hari ini sore tadi cabai hijau 20 ya ini mah 20G jam 10 ada wohh cabai hijau tewek iya ada wohh pangan keren lah keren deh cabai tapi ini sepi banget ini pada mati ini tiba-tiba dia doang beneran ke dek-dwek ya iya iya aduh sukai selesai untuk cabai hijau lah karena tadi banyak yang nanyain kosong ambai tewe hijau katanya malam hari ini kosong entah kenapa yang enggak ada bareng katanya sampai di 20.000 ya kalau untuk CMB nya masih di 25.000 rupiah untuk CMB ada juga yang ngejual 30.000 ya ini hari kita yang kita tahan nih hari dari siang ya karena pembelanjaan hari yang begitu tinggi sampai di indukibitung 38.000 rupiah ya ternyata tawarannya cuman di 35.000 rupiah sampai malam jam 1 malam inilah yang selalu saya katakan bos ampura ya kalau saya ngomong mahal di gunung ini buktinya seperti ini bos mahal di gunung emang benar kalau pengirim belum kagak beli kagak dagang dibeli kayak gini bos kita pertahankan harga jualan harga belanjaan kita pertahankan tapi kemampuannya enggak ada mau dibilang bagaimana lagi akhirnya ngerestan lagi aja nih cabe ini belanjaan sampai sini 38 bos tawarnya 35 kayaknya mau ditutup aja udah biarin karena yang lain juga mungkin sama ya seperti itu tapi udah banyak yang ngesosor itu di 35 mungkin cabainya bukan ori tercantik ya ori grade B nomor 2 gitu pokoknya di malam hari ini harga ori tembus penjualan di 35 36.000 rupiah saja untuk RM Borga perentok mundilan ikut-ikutan nyosor karena pasarnya begitu sepi untuk CMK yang lagi viral di malam hari ini ya sampai kosong total CMK ya kalau helix itu jual 26.000 rupiah helix ya tapi kalau TKX sampai 28 ya 30 malam harinya juga masih kuat pertahan TKX karena kosong katanya Oke guys weh kalau ano oke guys ini kita pergi ngumpet di tiang udah kayak komang-komang Adela jangan lupa subrek guys subrek comment and share oke aduh 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 untuk caplek ya di 25.000 rupiah silir di 20.000 rawit hijau tanjung sama 20 rawit putih di 20.000 rupiah ya saya rasa saya udah selesai ngelangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimanakan rejekinya amin amin ya rabbal alamin kita kembali lagi di video besok siang di harga-harga yang mungkin bakalan viral intinya salam cukup saja saja buat seluruh petani sedunia salam cukup saja saja buat seluruh pedagang sedunia salam cukup saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati